Halo Pemirsa, jumpa lagi dengan channel Cahadolok Bakarujo Pemirsa Semoga kalian terhibur dengan konten-kontenku ya Pemirsa Dimanapun kalian berada Halo Pemirsa, biasa kan aku pakenya baju ini ya Baju dinasku ini duster Kenapa sih suka duster? Ya karena dingin aja kalau buat tidur ya Pemirsa Duster itu enak banget dipakainya Pemirsa Kan sekarang aku lagi ada temen dari Cipodas Teteh ya Namanya Teteh Sana Sekarang dia udah tidur si Tetehnya Teteh Sanahnya udah tidur ya Pemirsa Tadi aku dibawakan oleh-oleh dari Cipoda sama Teteh Tau ini tuh enak banget oleh-olehnya Ya Pemirsa ya memang sih dimana-mana juga ada sama ya oleh-oleh Tapi tuh rasanya beda banget nih Pemirsa Ini enak ini yang enak banget kayak gitu loh Apa ya keripik Ada keripik bayam Ada keripik singkong Sama keripik tempe Tapi tuh enak banget Pemirsa Aku mau unboxing Ya oleh-oleh dari Teteh Tadinya gak usah dibawain Teteh Tapi Teteh itu bawain aku tuh oleh-oleh Itu banyak banget Pemirsa Jadi ya terima kasih banyak ya Teteh Udah aku dibawain oleh-oleh Aku disini Tapi buat cemilan Teteh Buat cemilan Ini ya Kalau malam aku kan suka nyemil Kadang lagi nonton TV kayak gitu Pemirsa Dan aku hari ini tuh Sehari cuma makan satu kali Makanya malam Doang tadi aku bikin Nasi goreng pete lagi Petenya itu Kalau kelamaan juga udah Gak enak kayak gitu loh Pemirsa Ya kan jadi aku tak goreng lagi sama nasi Ya Nih aku tak Review nih ya Keripik dari Teteh Nah disini tuh sebenarnya lebih Lebih terang ya Nih Kita kalau review disini lebih terang Kalau di meja makan itu agak Gelap baik itu Pemirsa ya Enak banget nih Keripiknya itu Tadi siang aku juga sudah makan si keripiknya Enak banget keripiknya itu Aku baru cobain Yang keripik Bayem Ya Teteh bawain aku makanan Banyak banget nih Teteh Pokoknya terima kasih banyak ya Teteh Banyak banget Teteh bawain aku Keripik nih aku Liatin ke Pemirsa Ya sebenarnya aku ini lagi nungguin orang Mengantarin barang Tapi itu Lama banget Pemirsa Gak apa-apa ya Kita nyemil dulu Sama kita lagi nungguin orang nih Ini mbak ini Teteh Ini Ini Guri ya Original Tapi Guri Ini dikeripik Tetehnya Karena baru bisa jemilan aku Ya Jadi aku Gak usah beli jemilan lagi Dan Ini Kripik Bayemnya Pemirsa Kegelap ya Pemirsa Gak ada yang nyutingin Pemirsa Jadi Videonya itu Gelap terang Gelap terang Pemirsa Gak apa-apa ya Nih Kripik Bayemnya itu Enak banget Aku udah makan Nolah banget nih Bisa ya Kripik itu Selebar ini Pemirsa Coba Ya Semua itu Lebar-lebar banget nih Pemirsa Kripiknya Aku mau taruh Disini Jangan Melengkong nih Pemirsa Bener-bener ya Kripiknya ini Lebar-lebar Semua Pemirsa Nggak ada yang Nggak ada yang kecil Aku mau taruh Disini Biar nggak Ini nanti ya Biar nggak 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 Enak ini enak banget ya ada yang bayang selebar kayak gini ya biasanya tuh lebih tipis ini mungkin udah previsional bikin penjualnya itu ngegorengnya ya pemirsa jadinya tuh lebar-lebar nih dari tadi aku udah makan ya tuh enak banget dari teteh lepem terus aku mau cobain yang kripik ini kripik singkong original ini ini murah-murah pemirsa tapi enak tuh rasanya kalau di sini tuh nggak boleh nih harganya murah di teteh ini jual masih murah banget kalau deket tuh nggak deket ya tapi saya beli baju milan terus pemirsa ini ini cukup pastinya enak banget enak rasanya original ada bumbu manisnya gitu oh leci panas kok cipu das enak enak pemirsa ini nggak bakal berhenti itu aku skip dulu aja ya udah aku skip dulu ini ya ini enak banget ya ini enak kuris ini rasanya manis enak ini pemirsa buat temen ngopi ya ini enak banget ini ini enak banget ini ini kripik temen ngopi ya ini enak banget besok aku ini coba keripik tempenya ini juga kayaknya ini enak banget juga nih bumbunya sampe kelihatan banget tenyah ini juga renyah banget denger kan? di plastik aja masih bunyi besok lah kalau sekarang diturutin ngemil terus siapa mirsa pokoknya ini dari Teteh semua, terima kasih pokoknya ya teh ngelepotin nih ini ya pokoknya enak, benar-benar enak ini keripik keripik panas pokoknya enak banget ya Tetehnya tuh baik banget Teteh itu baru ketemu berapa kali 4 kali atau 4 kali kayaknya ketemu Teteh ya tapi ya udah kayak keluarga gitu ya temen kayak gitu tuh kenal jadi berteman tuh sama siapa aja pemirsa jangan temen itu pilih-pilih yang ini pilih yang ini pilih enggak kalau aku enggak aku lebih suka berteman sama yang lebih orang tua daripada seumuran aku ya jadinya pikiran kita biar ikut dewasa bukan tua tapi ikut dewasa kayak gitu loh sharing-sharing begitu nah si Teteh ini kesini ini nanti besok pagi Teteh jam 6 udah disuruh siap-siap pergi ke Subang karena kan yang di Subang ada acaranya Teteh kemarin itu datangnya jam 5 pagi ya dipikirnya kan hari ini kan biasa jalan ya siang atau itu kan pagi udah jalan ya ternyata Teteh masih disuruh istirahat dulu disini enggak apa-apa ya Teteh buat temen aku karena disini enggak ada temen juga ya pemirsa dasterku bolong pemirsa tapi ini enak banget dipakai ini baju dinas malam ini dinas malam dinas kalau di dapur nih pakainya daster ya pemirsa tapi Teteh besok itu udah berangkat di Subang kira-kira katanya sampai tanggal 26 jadi kan 10 hari kan di Subang itu disana ada acara ini di Wihara Tetehnya nanti kalau pulang juga Teteh ngambil kesini lagi tadi udah diajak jalan-jalan ke pasar malam yang di pecah kulit kan disini kan dekatnya pecah kulit ya pemirsa yang di bawah relis itu tadi dekat Teteh diajak ke pasar malam tadi kita minum iksu es krim iksu tadi itu doang terus beli makannya biasalah disini mah makannya ya kebanyakan penjual disini itu ayam goreng soto kayak gitu-gitu pemirsa kalau dekat sini ya ini habis makan oleh-oleh sebenarnya masih ketagihan pengen makan tapi aku udah males karena ini nunggu orang datang apa enggak ya berapa ya pemirsa ini ini aku boleh dari dulu shoting sendiri apa-apa sendiri ini ya pokoknya terima kasih teman juga udah mendukungku jadi aku tuh semangat mengonten terus ya pokoknya buat teman juga sukses selalu yang baru mengonten saling saling mendukung ya jadi biar suksesnya bareng-bareng ya pemirsa jadi itulah teteh besok udah jalan ntar kalau pulang mampir kesini lagi teteh terus pulang ke rumah ini acaranya udah tiga kali ini ya satu tahun tiga kali acara di subang ya lumayan lah untuk perjalanan subang itu juga lumayan banget dari Jakarta ketanya 6 jam ya tinggal tidur aja di mobil sampai langsung bikin masakan-masakan buat tamu-tamu yang di subang kan yang di biara sana tetenya jadi kalau ada acara di subang itu teteh yang masak-masak ya bantuin masak-masak disana ya begitulah aku dapet teman dua malam jadinya ditemenin teteh itu ya kan nah buat pemirsa yang sudah subscribe eh jangan lupa subscribe like komen dan share ya pemirsa biar channel kita itu maju bareng-bareng pemirsa aku jadi semangat banget pokoknya aku jadi semangat karena semua ini juga ada dukungan dari pemirsa juga ya tanpa pemirsa aku juga gak semangat mengonten pemirsa ya sampai ketemu di vlog aku selanjutnya pemirsa semoga kalian sehat selalu ya pemirsa tetap kita semangat berjuang di youtube bareng-bareng pemirsa sampai jumpa ketemu vlog selanjutnya selamat menikmati